Fuji merayakan ulang tahun kakaknya, Bibi Andiransyah baru-baru ini. Cara merayakannya tidak lazim. Bagaimana tidak, perempuan bernama lengkap Fujianti Utami Putri itu merayakan ulang tahun mendiang kakaknya dengan berfoto menggunakan bajunya. Foto tersebut diunggah di akun Instagramnya Fuji underscore-an. Terlihat Fuji berpose menggunakan kacamata dengan menghadap ke atas. Pakaian yang dikenakannya adalah dalaman berwarna pink, dengan outer warna biru-hitam membentuk garis horizontal. Fuji juga mengenakan bandi berwarna biru dan pink. Nampak senada dengan bajunya. Foto itu terlihat dilakukan di luar ruangan. Terlihat jelas di belakang Fuji latar matahari yang terbenam. Uniknya, foto itu diunggah menggunakan suara latar belakang lagu berjudul Yellow. Milik band kondang dunia, Coldplay. Namun yang menyita perhatian adalah keterangan unggahan Fuji. Pasalnya, ia menuliskan hal yang mendalam. Selamat ulang tahun. Aku harap aku bisa memelukmu sekarang, tapi aku tahu itu tidak akan pernah terjadi lagi, ujar Fuji. Fuji mengungkapkan, itulah alasannya menggunakan baju kakaknya. Agar dia bisa membayangkan kakaknya itu memeluknya, jadi hal yang bisa aku lakukan adalah memakai bajumu dan membayangkan seperti kamu memelukku, aku sedikit merindukan muaai banyak dapebi, ujarnya. Bini Ardiansyah sendiri diketahui ulang tahun pada 26 Februari. Tahun 2024 ini, bibi mestinya merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Mengingat ialah lahir pada 1990. Bini, merupakan suami DAI Mendiang Vanessa Angel. Pasangan suami istri itu meninggal dunia pada kecelakaan di tol Jombang KM 672 pada 4 November 2021 silam. Orang tua Galaska itu mengembuskan nafas terakhir di tempat. Kini, Fuji tidak bisa lagi merayakan ulang tahun kakaknya bersama-sama. Padahal, bibi memang lupakan kakaknya yang paling akrab dengan dirinya. Dibanding Frans dan Fadli. Arya, Fajar, selain itu. Liburan ke berbagai negara, tampak menjadi hal yang lumrah bagi seorang Fuji anti-utami. Kali ini, sang selebriti tampak sedang menghabiskan waktu di Turki bersama sang keponakan tercinta, Galaskai. Bekerja sambil liburan ke Turki, Fuji pun aktif membagikan foto-foto di akun Instagram pribadinya. Tak lupa, wanita kelahiran tahun 2002 ini juga memamerkan foto OTD-nya saat mengitari Turki. Dikenal dengan penampilan modis, OTD terbaru Fuji juga tidak mengecewakan sama sekali nih, Style Lovers. Sang selebriti tampak apik melakukan mix and match pakaian dengan warna yang serasi. Seperti yang bisa Style Lovers lihat, Fuji bergaya mengenakan turtleneck lengan panjang berwarna hitam dengan bahan yang hangat. Alih-alih turtleneck ketat, Fuji memilih baju potongan over-sizet yang kekinian. Terdapat detail rufle seperti rok mini yang ada di bagian pinggul Fuji. Untuk bawahannya, artis cantik ini mengenakan celana. Ketat berwarna coklat gelap. Pemilihan warna celana ketat tampak sangat cocok dengan busana serba hitamnya. Untuk melengkapi OTD modisnya, Fuji memilih untuk merias wajahnya dengan makeup natural. Rambut panjangnya juga dibiarkan lurus tergerai tanpa curli berlebihan. Selain foto OTD di atas, Fuji juga memamerkan berbagai foto modis lainnya nih, Style Lovers. Dalam foto yang lain, artis cantik ini tampil mengenakan jaket krop berwarna hitam putih. Jaket tersebut dipadukan dengan rok mini desain rufle yang cocok dengan tubuh mungilnya. Nah Style Lovers, itu dia potret liburan sambil kerja Fujianti Utami selama di Turki. Tampil simpel namun stylish banget, ya, seperti yang kita ketahui. Nama Fujian alias Fujianti Utami diketahui kian hari semakin melambung tinggi ke permukaan. Tak sedikit para remaja yang mengidolakan Fuji sejak kemunculannya di dunia hiburan. Dukungan untuk Fuji pun terus berdatangan, terlebih mengingat bahwa ia juga turut besarkan Gala Sky Andrian Shah. Gala sendiri merupakan anak dari mendiang pasangan Vanessa Angel dan kakak Fuji, Bibi Andrian Shah. Kini segala hal berkaitan dengan Fuji selalu saja menarik perhatian. Termasuk postingan-postingannya di Instagram. Baru-baru ini, ia bango demiliki kekasih baru usai isyaratkan merindukan seseorang. Mulanya, Fuji sekedar pamerkan foto-fotonya seorang diri sambil memawa setangkai bunga mawar sekaligus pose dengan berbagai ekspresi. Terima kasih telah menonton!